Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini 3 pasien COVID-19 di Tangerang Selatan Jaladi Rawat Inap Jaksa keluarkan SKPP kasus Muhyani dihentikan Calon penumpang pesawat membuat gaduh di shuttle bus Intro Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang berlokasi di Jalan Pajajaran Kecamatan Pamulang mencatat sejak pekan pertama hingga pertengahan Desember 2023 10 pasien yang positif terpapar COVID-19 menjalani rawat inap di ruang isolasi lantai 4 gedung 1 RSU Dari 10 pasien yang positif terpapar COVID-19, 7 diantaranya sudah dinyatakan sehat dan dipulangkan Sementara 3 pasien lainnya masih menjalani perawatan karena memiliki rewayat penyakit penyerta Saat ini guna merekan terjadinya lonjakan pasien COVID-19 Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan kembali memperlakukan kawasan wajib masker Di lingkungan rumah sakit untuk pelayanan medis, pasien, dan pengunjung Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Lana Marita mengatakan Dominan pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri di rumah dengan kategori gejala ringan Sementara 3 pasien COVID-19 yang dirawat inap memiliki gejala sedang dengan penyakit penyerta Untuk sejauh ini pasien yang dirawat sampai dengan hari ini dari awal bulan Desember Kurang lebih ada 10 pasien yang 7 pasiennya sudah berangsur membaik menjalani perawatan di rumah Yang 3 lagi masih dalam perawatan dan pengontrolan oleh tenaga kesehatan kami di rumah sakit Sementara ini Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan juga menambah ruang transit di ruang rawat inap isolasi Dan tenaga medis untuk pelayanan khusus pasien COVID-19 Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan Kasus yang menjerat muhyani, kakek 6 cucu yang menjadi tersangka setelah melawan pencuri kambing memasuki babak akhir Kejaksaan tinggi bantan akhirnya mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP-2 Dalam perkara yang menjerat muhyani Dikeluarkannya SKP-2 ini setelah jaksa penuntut umum kejati serang menggelar perkara Yang dipimpin langsung oleh kejati bantan, Didik Farhan Berdasarkan hasil gelar perkara, jaksa menemukan adanya pembelaan terpaksa atau nudwer Yang menyebabkan muhyani menusuk pelaku pencurian Keputusan jaksa ini merujuk pada pasal 49 ayat 1 KUHP Setelah adanya SKPP, jaksa memastikan berkas kasus muhyani ditutup dan tidak akan dilimpahkan ke pengadilan Hal tersebut karena fakta dalam berkas perkara, muhyani membela diri karena dalam keadaan Dan mendesak berhadapan dengan pencuri bersajam Setiap hari ini, setelah ekspos dilakukan bahwa Dibukai kesimpulan Perkara tersebut Dinergikan Kapolres dan anggota memastikan pihaknya akan menghormati terkait keputusan yang diambil pihak kejaksaan Kasus yang menjerat muhyani sempat viral di media sosial Bahkan Menko Polhukam sempat berkomentar Pelaku tidak dapat dipidana jika benar dalam kondisi sedang membela diri Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang Menjelang libur natal dan tahun baru, sejumlah pengguna jasa penerbangan sudah mulai memadati terminal tiga domestik Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tanggerang Data otoritas Bantara Suta pergerakan pesawat mencapai 998 penerbangan Dengan jumlah penumpang lebih dari 145.400 penumpang Tidak hanya tujuan domestik, peningkatan juga terjadi pada penerbangan internasional Peningkatan penumpang terjadi karena banyak pekerja yang sudah mulai cuti dan ingin menikmati libur akhir tahun bersama keluarga Selain itu, pelajar dan mahasiswa yang sudah mulai libur Mereka memilih berlibur lebih awal dengan alasan menghindari tingginya harga tiket pesawat jika mendekati natal dan tahun baru Beberapa penumpang mengaku sudah memesan tiket pesawat jauh-jauh hari Meskipun demikian, harga tiket pesawat sudah mengalami kenaikan sebesar 30% Pengelola Bandara Sukarno-Hatta memperkirakan puncak arus seliburan natal dan tahun baru Akan terjadi pada tanggal 22 dan 23 September 2023 mendatang Saya ambil lebih awal karena tiketnya lebih murah Kalau misalnya semakin, apalagi akhir tahun, tiket itu biasanya lebih naiknya lebih tinggi Jadi saya memilih untuk ambil lebih awal karena harganya Kemarin kalau beli sendiri di harga berapa sih? Apakah sudah ada kenaikan? Saya beli sekitar tanggal 20-an itu Rp1,8 dan sekarang saya cek lagi itu sekitar Rp2,3 atau Rp2,5 Pengelola Bandara Sukarno-Hatta memperkirakan puncak arus seliburan natal dan tahun baru Akan terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember mendatang Arnil Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang Jelang natal dan tahun baru, pegerjaan jembatan Cipocok Jaya dan Jalan Ki Ajurum di Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang menuai protes dari sejumlah pengendara dan warga di sekitarnya Jalan Ki Ajurum sejak 3 bulan lalu dilakukan perbaikan jalan dan pelebaran jembatan Akibatnya terjadi kemacetan panjang arah pusat pemerintahan dan sebaliknya Selain itu, banyak jalan keluar masuk perumahan 3 bulan perjalanan pengerjaan jalan dan jembatan terus dilakukan siang hingga malam hari Sejumlah pengendara mengeluh karena mereka harus bergantian melintasi pekerjaan jembatan Setiap hari lewat sini pengambat macet ya Macet pak? Iya Kalau sehari bisa berapa kali pak luat sini? Kalau setiap hari kayaknya lewat sini kecil luat ya Kecil luat? Dari seheran itu Keluahannya apa pak? Kalau luat sini pak? Ya lambat aja terlihat Lambat aja ya Lampaknya besar Apa ya pak? Masetnya menurut Kenapa pak menurutnya pak? Bahan-bahannya mahal macet Macet ya? Macet 3 bulan Udah berapa bulan pak? 3 bulan 2 bulan Selain dikebut pengerjaan jalan ini Dinas VUPR Provinsi Banten harus teliti pengerjaan jembatan Karena ribuan kendaraan yang melintasi jalan ini Selain kendaraan pribadi juga kendaraan berat mengarah ke jalur ini Jembatan yang sudah terbangun 70% ini bisa digunakan sebelum Nataru mendatang untuk aktivitas suarga Pasalah jalan ini merupakan jalur akses penting ke tempat wisata di Banten lama dan anyar Kepala Dinas VUPR Banten meminta maaf kepada masyarakat akibat kemacetan selama ini Ya memang ini jalur ruas Sempuduku Kau ini salah satu jalur utama dalam kegiatan Nataru juga Kami sudah berkoordinasi dengan Polda juga, Polda Banten Ini kami pastikan memang kondisi saat ini masih buka tutup Tapi kami pastikan nanti pada tanggal 20 Desember ini sudah bisa dua arah Jadi insya Allah dengan program Pak Kapolda dan Pak Gubernur juga Kaitan dengan dukungan infrastruktur terhadap kegiatan Nataru ini bisa tidak jadi perhambatan Karena ini sudah lancar Ya kemacetan tiap hari kami mohon maaf kepada masyarakat Memang karena ini adalah kegiatan konstruksi Memang agak terganggu, lalu lintas Tapi insya Allah ini untuk pemanfaatan ke depannya Karena awalnya jembatan ini hanya lebar 7 meter, 6-7 meter Ini salah satu bottleneck Nah sehingga ini kami lakukan pembangunan Dan memang selama pembangunan kami juga mohon maaf Tapi insya Allah ini secara layanan pada saat sudah selesai Nanti ini akan bermanfaat buat masyarakat Selain pembangunan jalan dan jembatan Pengerjaan ini dilengkapi dengan pedestrian seperti trotuar pejalan kaki Lebar jalan sebelum dibangun hanya 8 meter Kini menjadi 20 meter sejauh 1,5 kilometer Dan jembatan sebelum dibangun lebar 7 kini menjadi 20 meter Sebelum dilebarkan jalan ini kerap mengalami banjir dan kemacetan Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serah Terima kasih telah menonton